Vlog Bebi Sultan pertama kali merasakan makanan seperti apa ya reaksinya dan di video ini Tante Riki akan sharing juga saat Tante Riki memasak untuk MPAC pertama Bebi Sultan menunya apa dan seperti apa cara memasaknya dan seperti apa reaksi Bebi Sultan memakan makanan pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke moms disini Tante Riki akan langsung sharing aja nih menu yang Tante Riki gunakan untuk pertama kali Bebi Sultan makan Tante Riki ingin membuat bubur ayam menu utamanya itu jangan lepas dari karbo, protein hewani, protein nabati dan serat disini ada daging ayam untuk rekomendasi sebetulnya lebih bagus daging ayam kampung ya tetapi karena Tante Riki disini tidak menemukan jadi gak apa-apa jangan dipaksakan gunakan aja yang ada disini Tante Riki timbang harusnya 30 gram ya moms disini Tante Riki 29 gram aja ya kurang 1 gram harusnya 30 gram ya lalu Tante Riki untuk karbonya itu kisaran diantara 40-60 gram ya atau 2 sendok makan orang bewasa lalu disini juga Tante Riki ada tempe untuk protein nabati wortel untuk serat bumbu aromatik dan disini Tante Riki sediakan air 200 ml dari termos ya dan kaldu ayam homemade yang Tante Riki buat sendiri dan Tante Riki masukkan ke kantung asi ini ada 70 ml jadi bisa kita campurkan nanti saat kita memasak agar terasa lebih kuris jangan lupa untuk memotong kecil-kecil untuk bagian tempe daging serta wortelnya ya karena akan lebih memudahkan kita untuk memasak sehingga menyatu dengan sempurna untuk wortel bisa diparut ya karena Tante Riki ini baru pertama kali masak jadi lupa blank ya saking excitednya ingin memasak untuk baby sultan pertama kali MPA sini lalu jangan lupa cuci semua bumtiknya atau bumbu aromatiknya daging bisa digiling ataupun bisa dipotong-potong kecil seperti ini ya siapkan pancinya jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya dan masukkan air 200 ml ini langsung ke pancinya Tante Riki menggunakan air termos karena agar lebih cepat masaknya ya lalu masukkan nasi masukkan juga semua bumbu yang sudah kita siapkan serta bahan-bahan yang lain ya kita aduk agar tercampur merata dan tunggu sampai airnya mendidih dan agak surut masukkan air kaldu ayam untuk air kaldu ayam ini bisa dicampurkan saat pertama kali memasukkan air ataupun bisa dicampurkan saat setelah airnya akan surut ya jadi bisa kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan aja ya Tante Riki membuat menu ini sesuai dengan anjuran dari dokter META ya lalu jangan lupa langsung saring selagi hangat agar bisa kita langsung kidangkan ke baby kita nanti ini Tante Riki buat menu untuk 2 kali makan aja ya di pagi hari dan sore hari di jam 8 pagi dan jam 4 sore dan bagian penyaring belakang ini jangan lupa juga diambil karena ini juga bagian terpenting dari buburnya karena baru pertama kali membuat bubur dan belum terbiasa jadi masih berepotan ya mohon dimaklumi setelah selesai kita bisa aduk bagian encer dan bagian kentalnya agar tercampur merata lalu kita bisa bagi buburnya 2 sendok 2 sendok jadi 2 sendok pertama untuk dimasukkan ke dalam lemari es ataupun chiller ya untuk dimakan pada sore hari jangan lupa dihangatkan terlebih dahulu dan yang kedua untuk kita hidangkan ke baby kita dan jangan lupa untuk tambahkan lemak tambahan ya moms bisa gunakan evo, minyak kanola, minyak sayur, ataupun keju disini Tante Riki untuk penambahan lemak tambahannya terskip ya jadi tidak ter-record gitu untuk tekstur dari buburnya ini harus lumat ya mom sesuai dengan anjuran ikatan dokter anak Indonesia untuk bubur MPAC pertama kali dihidangkan ke babynya nah sekarang inilah part-part dimana momi-momi ini hatinya terpotek ya karena ada beberapa babynya itu yang menolak makan alias GTM gerakan tutup mulut ada juga yang menyembur-nyemburkan makanannya melepehkan dan sampai nangis-nangis gak mau makan ini adalah reaksi baby Sultan saat makanan pertama kali masuk ke mulutnya moms mungkin aneh ya karena baru pertama kali merasakan seperti apa yang namanya nasi yang dibuat menjadi bubur ini ya karena memang harus dan wajib kita tambahkan MPAC di 6 bulan pertamanya ini karena susu formula ataupun AC saja sudah tidak cukup memenuhi kebutuhannya dan bukan cuma moms aja nih disini yang mendapat penolakan dari baby-baby kita ternyata baby Sultan juga sempat menyembur-menyembur makanannya dan melepehkan serta sempat GTM juga dan bahkan hampir muntah ya karena mungkin masih kaget dengan apa yang baru masuk ke dalam mulutnya dan dirasakan oleh lidahnya jadi ini benar-benar wajar banget ya jika baby kita pertama kali makan itu gak langsung lahap ya jadi jarang banget yang langsung lahap gitu pasti minimal disemburin atau dilepeh-lepehin dan baby Sultan Tantriki ajak duduk di pangkuan Tantriki agar dia mau memasukkan dan tetap saja dilepeh-lepehin ya karena memang pada dasarnya mereka baru belajar melumat makanan di lidahnya merasakan apa yang dimakannya dan belajar menelannya jadi gak usah khawatir, gak usah galau yang berlebihan ya moms kita tetap semangat memberikan MPAC yang terbaik untuk baby kita agar dia mau belajar makan makanan selain asi ataupun sufor untuk sharing perlengkapan MPACnya Tantriki sudah buat dan videonya bisa disimak ya dan disini baby Sultan belum bisa duduk jadi baby Sultan belum didudukan di kursi makan ataupun belum didudukan di poster chair terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya semoga bermanfaat support terus channel Omriki dan subscribe, like, komen, dan share tunggu lagi sharing-sharing yang lainnya ya jangan lupa follow instagram Tantriki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati